Intro Baik, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan menurut aku yang mengangkat tema tentang salawat. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Khadijah yang akan dijangkai oleh Syekh Muhammad. Silahkan Ibu Khadijah, maskernya dilepas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai dan habaib. Yang ingin saya tanyakan yang tadi disampaikan bahwa salawat adalah termasuk mahar di jabai doa. Kami adalah seorang istri seperti kita tahu bahwa surganya istri itu ada di suami. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tanda-tanda istri solehah? Apakah termasuk istri solehah yang istri hanya membaca salawat terus ketika dipanggil suami Allah SWT. Ini mungkin pertanyaan yang mewakili dari Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berarti maksudnya kalau suami dia panggil, oh iya, aku fokus salawat ya. Begitu ya? Ya, pilihan marahin. Ya. Selain wajib. Selain salat wajib. Amalan wajib. Tidak boleh kita menamalkan. Lebih baik kita menambil izin dari suami. Ya. Kalau misal, mau ikut majlis ta'lim, majlis salawat, majlis yang terbaik. Kalau suami tidak diizinkan, tidak boleh datang. Kalau misal mau puasa sunnah, suami tidak izinkan, tidak boleh. Berarti yang paling utama itu kita ta'atu zawj. Ta'at kepada suami. Boleh baca salawat walaupun dipanggil. Ya. Kalau suami dia panggil, ingin masa, ingin apa sesuatu. Kita bisa khidmatu zawj, khidmat suami sambil kita baca salawat. Karena salawat itu tidak wajib sedangnya duduk, tidak fokus dengan hal yang lain. Itu baik. Tapi boleh. Kita lagi aktivitas, lagi bersihin rumah, lagi khidmatu zawj. Ya. Melayanan suami, melayanan anak. Kita sambil baca salawat. Kalaupun suami panggil, kita dalam keadaan sunnah, salawat. Salat sunnah apapun, wajib kita tinggalkan. Kita menikuti dan ta'atul zawj. Kita ta'atul suami. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita kembali ke Ustaz Al-Sumat. Perkara jumlah ini. Ketika kita semakin banyak melafazkan sholawat, maka insya Allah akan bertemu dengan Rasulullah. Ada orang yang rindu dengan Rasulullah dan ingin dipertemukan di dalam mimpinya. Benarkah sholawat memang mampu mengantarkan kita untuk bertemu Rasulullah? Ustaz. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah RA bertasbih Al-Fa'uqdah, dua ribu simpul tali. Karena tidak ada tasbih seperti dijual di pasar sekarang, susah melobangi batu di zaman itu. Lalu dia simpulkan tali sebanyak beribu-ribu simpul. Sebelum tidur dia petik untuk memudahkan. Inilah dalil kita boleh mau bertasbih, mau bertahlil, mau bertahmid, mau bertakbir, mau bersolawat. Seribu, dua ribu, tiga ribu. Ini ada disebutkan dalam siar A'lam An-Nubala. Kalia Imam Az-Zahabi, terpercaya. Jadi kalau ada jamaah yang bertahsbih bersolawat satu hari seribu, boleh. Walaupun angka itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi kan kalau kita cuma nanya, saya ini mau berosolawat berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya lah. Habis itu sepuluh berhenti. Tapi kalau dia seratus, lima ratus, seribu, baik. Apakah ada orang yang bersolawat, lalu kemudian jumlah tertentu bertemu dengan Nabi? Ya, pengakuan orang dari Yaman, seorang perempuan yang selalu bertemu dengan Rasul dalam mimpinya. Lalu orang nanya, amalan kamu apa? Saya bersolawat. Loh, saya juga selawat, kenapa tidak ketemu? Kata dia, saya satu hari lima belas ribu. Itu bukan teori. Dia mengamalkannya langsung. Tapi kalau orang mau tanya, hadisnya mana? Hadisnya mana? Orang yang bertanya hadisnya mana, itu dua kemungkinan. Yang pertama, ahli pikih cari dalil. Yang kedua, orang dungu mempertontonkan kejahilannya. Karena kalau nanti dia nanya dalilnya mana, ayatnya mana, nanti orang tidak akan solat subuh dua rakaat pakai kunut. Karena tidak ada dalam Quran, solat zuhur empat rakaat, solat isya dua rakaat, sailen dua rakaat, jahar, solat subuh dua rakaat. Karena semua ini ada yang dijelaskan dalam Quran, ada penjelasan dalam hadis, tapi ada juga pengamalan praktek yang dilakukan manusia. Sifatnya masalah zikir, Ya ayuhal ladzina amanu zhkurullah, berzikirlah kamu mengingat Allah, zikran kathira, sebanyak-banyaknya. Bersalawat, sallu alaih, bersalawatlah sebanyak-banyaknya. Adapun Kiai Guru mengatakan seribu dua ribu, supaya kita konsisten istiqamah. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Syekh Muhammad, dan terima kasih juga Ustaz Abus Somad, saya Muhammad dan Kiai Khalil Nafis, yang telah memberikan pabaran yang sangat luar biasa sekali, berkaitan dengan solawat adalah mahar, daripada terkabulnya doa. Insya Allah, di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan oleh Allah, untuk mengucapkan solawat Nabi. Karena kelak, di hari kiamat nanti, Rasulullah akan mengenal wajah-wajah kita, tergantung seberapa banyak kita melefazkan solawat, yang kita tujukan kepada junjungan kita. Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wassalam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Aku. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami, Damai Indonesia Aku, yang mengangkat tentang solawat, adalah mahar terkabulnya doa, dan kita akan segera mohon diri dari hadapan Anda, dan kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu, kesimpulan dari guru-guru yang kita cintai, yang akan diawali dari Ustaz Abdul Somad. Silakan Ustaz. Man salla alaiya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas sepuluh kebaikan, wa huttad anhu asyara saji'at, ditutupi sepuluh kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat sepuluh darajat tingkatan kemuliaan. Bersalawat, semakin membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin hati kita condong kepada yang benar, semakin memperjuangkan kebenaran, bersalawat, semakin mengenalkan Rasul kepada anak-anak cucu kita, kepada masyarakat, bersalawat dalam makna yang luas adalah bagaimana setiap perilaku kita mencerminkan perbuatan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Silakan, saya Muhammad. Alhamdulillah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan para ulama bahwa salasatu amalan terbaik, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan kerida Allah subhanahu wa ta'ala, adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ubayy ibn Ka'ab radiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, inni usalli minal lain, saya biasa salat, saya biasa dua di saat malam, fa kam ajalu laka min salati, Ya Rasulullah, sebaiknya saya baca salawat berapa kali, berapa lama saya baca salawat, Rasulullah min jawab, terserahu ha'i Ubayy, boleh berkata ya Rasulullah, ajalu laka min salati al-rub'i, saya biasa salawat, seberan bat waktu ini, bagi mana ya Rasulullah, Rasulullah min jawab, terserahu, walakin idha zidt fau khair, tetapi kalau tanbah, itu lebih baik bagimu, begitu sampai kata Ubayy ibn Ka'ab, Ya Rasulullah, ajalu laka salati kullaha, saya habiskan waktu, saya fokus, membaca salawat kepada kau, Ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab, dinar baik baik, ini punya hajat, punya keinginan, punya harapan, melalui wasilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebutkan hajatnya, Allah kabulkan hajat kita, kata Rasulullah, Ya Ubayy, kalau begitu, tukfa hammak, wa yugfar zambak, segala kubutuhan anda hajat, anda dikabulkan uli Allah, segala dosa, diampuni uli Allah subhanahu wa ta'ala, hanyamulalwi wasilah, salawat, Allahumma salli wa sallim, ala sayyidina wa nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi wa sahbihi. Silakan, Kaya Khalil. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Bapak-Ibu sekalian, bersolawat itu perintah Allah, setelah Allah sendiri bersolawat dan malaikatnya. Jadi tidak mungkin, kita ini meminta kepada Allah, sementara kita tidak mengikuti aturan Allah. Tidak lewat orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita bersolawat, bentuk cinta kita kepada Allah, kemudian cinta kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa kita bersolawat itu pasti menyebut nama Rasulullah. Man ahabba syai'an kasurazikruhu. Kalau cinta tentang sesuatu, pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau orang tak pernah nyebut, tak pernah ingat berarti, tak pernah menyayanginya. Maka bentuk kecintaan kita adalah memperbanyak solawat. Dan ternyata solawat itu pasti dibalas cinta kita oleh Rasulullah. Satu kali ketukan, Dijawab dengan sepuluh kali ketukan. Dosa-dosa kita diampuni, dijanjikan dengan syafaat Rasulullah. Betapa Rasulullah membalas, bisa hadir, tetapi tentu adalah yang itu tidak hanya di mulut, yang dari hati, yang cinta kepada Rasulullah. Implementasinya yang ketiga adalah, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, menjauhi larangannya, disebut dengan sabar. Sabar bertaat, dan sabar meninggalkan maksiat. Wallahu'alam biswab. Baik, terima kasih sekali lagi, Jazakumullah Khairan Catherine, kepada guru-guru yang kita cinta, yang telah menyampikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya, saya Agungi Sulahak, dan kerabat kerja yang bertugas, serta pendukung acara ini, Sarong Wadimur, tentu Sarong kita mengucapkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Salatan tunji Nabiha minjamil ahwali wal afad Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kami berharap dengan salawat itu, engkau lepaskanlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah, Ya Allah. wa taqdilana biha jami'al hajad wa tutahiruna biha min jami'al saji'at engkau bersihkan kami dari segala silap, salah, dan dosa. wa tuballiguna biha aqsal ghayat sampaikan kami segala cita-cita tertinggi min jami'al khairat semua kebaikan fil hayati wa ba'dal mamad ketika kami hidup maupun nanti setelah kami mati menghadapmu. innaka sami'un qaribum mujibu da'wat kau maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan segala doa-doa kami. wabbana taqabbal minna terima amal kami wa tuba'alaina terima taubat kami rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami wali'abaina kedua orang tua kami wali'masyaikhina para kiai tuan guru para habaib kami wali'man ahsana ilaina orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya muqallibal qulub engkau yang membolak-balikkan hati sabit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah Allahumma jala akhira kalamina inda antihai ajalina akhir kalam kami ketika ajal kami tiba yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah s.a.w. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannati kal'ula berkat kemuliaan salawat satukan kami bersama Rasulullah s.a.w. dalam syurga jannatul firdaus Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirat ya hasanah waqina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alami salatullah salamu Allah alataha Rasulillah salatullah salamu Allah Salatullah, salamullah, alatah Rasulullah Salatullah, salamullah, alatah Rasulullah Salatullah, salamullah, alatah Rasulullah